Hadiah membawa bencana jilid 20. Gan es unio gemetar badannya. Ia ingat. Ketika sebonpa dan hawe ekong berunding. Iblis tua itu telah berikan janjinya bahwa rambut dan kulit tau yang ti dan hawe epikit utuh terkirim. Mengingat hal ini, hatinya ingin lekas-lekas membuka kotak tadi. Tetapi ketika ia mendekati dan mau mengulur tangannya tiba-tiba sebonpa berkata. Nona gan kau jangan ceroboh. Siapa tau di dalamnya ada racunnya, karena iblis tua itu sangat jahat dan licik. Kita harus berjaga-jaga. Apalagi dia sudah tidak menepati janjinya maka perbuatan apa saja dia berani lakukan. Nah kau dengan memiringkan badanmu coba buka kotak itu dengan pedangmu. Gan su unio menurut. Dari jauh-jauh ia membuka kotak itu, ketika terbuka betul saja telah menghambur sinar ke emas-emasan. Cepat-cepat gan su unio kebutkan lengan bajunya untuk menyampok asap beracun itu hingga sebentar saja sudah hilang. Apa yang mengagetkan adalah benar saja isi kotak itu seperti apa yang sebonpa katakan. Dalam kotak itu terdapat kulit manusia dengan kumis dan rambut putih yang lainnya sedikit kumis dan rambut coklat. Tidak salah lagi adalah kulit mukanya Aoyangti dan Hweepetit. Tidak heran kalau gan su unio setelah melihatnya lantas menangis sedih sekali. Kini sebonpa dan gan su unio dapat kepastian bahwa dua kawannya itu telah dibunuh mati oleh iblis dari Tianlem itu. Ketika mereka sedang sibuk menangis tiba-tiba pintu kamar terbuka dan kelihatan masuk licong bun diikuti oleh Boyangkeng dan Tengko Anhosio. Anak muda itu ternyata sudah sembuh dari luka dalamnya. Ketika mendengar penuturannya gan su unio tentang dibunuh matinya Hweepetit dan Aoyangti, bukan main marahnya licong bun. Ia membanting-banting kakinya demikian keras hingga lantas yang diinjaknya menjadi hancur. Boyangkeng merasa sangat berduka dengan hilangnya dua kawannya itu. Tenggo Ahosio sambil merangkap kedua tangannya di dada tidak henti-hentinya memuji Seng Budha, Onmi Tsu Hawut. Keadaan dalam kamar itu diliputi kesedihan dan penasaran. Lama keadaan itu telah berlalu, tiba-tiba Sebonpa memecahkan kesunyian dengan tertawa bergelak. Hahaha! Hweekong siluman tua itu telah kira-telah dan menipu kau. HMM! Dia salah menghitung. Kawan kita berdua mati di tangan pengecut itu. Sang Sam Cheng juga tidak. Selewatnya tiga hari setelah sembuh sementara yang mengenaskan Hahaha! Hweekong, Hweekong, kau kira sudah menang. Boyangkeng dan Tenggo Ahosio tidak mengerti dengan kata-katanya Sebonpa maka mereka lalu minta penjelasan. Kiranya Sebonpa telah memperhitungkan urusan terlebih dahulu, ialah obat yang diserahkan kepada Hweekong adalah obat sementara, yaitu jika Hweekong berbuat jujur dan mengembalikan diakawannya ia akan menyerahkan obat pemunahnya yang tulen supaya Sang Sam Cheng sembuh benar-benar. Sebaliknya kalau Hweekong mengingkari janjinya obat sementara yang diberikan sebagai pemunah akan memperlihatkan reaksinya dan Sang Sam Cheng akan binasa secara mengenaskan. Bekas ketua dari Seleng C.E. itu akan menemui ajalnya. Boyangkeng dan Tenggo Ahosio mendengar keterangan itu tidak bisa berkata apa-apa meskipun hatinya tidak setuju dengan tindakan Sebonpa tetapi mengingat kekejamannya Hweekong yang telah membinasakan Hweekong dan Hweekong yang timau tidak mau diam-diam mereka telah memuji kecerdikannya Sebonpa. Sam Cheng lewat tiga hari akan binasa, sedangkan itu Hweekong hanya menunggu waktunya saja tahun depan bulan 1 tanggal 1 pertempuran di Gunung Tai Sandha akan binasa secara lebih mengenaskan. Kini kita tidak bisa melawan kepadanya. Biarlah kita menelan hinaan dahulu. Pembalasan tahun depan pasti kita akan berhasil. Sebonpa bicara sambil kepalkan tangannya. Rupanya sangat marah kepada Hweekong yang sudah mengingkari janjinya hingga dua temannya telah binasa. Tenggo Ahosio dan Boyangkeng merasa heran dengan omongannya Sebonpa yang seolah-olah sudah memastikan bahwa Hweekong akan binasa tahun depan lalu minta keterangan kera bagaimana iblis yang lihai itu bisa dibinasakan. Hahaha, Sebonpa tertau. Iblis celaka itu akan binasa di ujung pedangnya Lihiantit. Kau saksikan saja omonganku. Benar atau tidak? To'ako, apa kau mengimpi? Kera bagaimana Chong Bun dapat membunuh iblis itu? Sedang sekarang saja dia hanya kena angin pukulnya sudah tidak tahan dan tulang-tulangnya pada mebeku seperti es. Kalau tidak keburu kita berdua turun tangan tentu Chong Bun kapiran hidupnya, demikian Boyangkeng menyatakan pikirannya. Boyanglaote, kau legakan hatimu. Aku akan membawa Lihiantit ke suatu tempat di mana ia akan meyakinkan ilmu silat yang luar biasa warisan dari seorang pendekar rulung pada 300 tahun yang lampau. Semua orang menjadi heran dan minta penjelasan dari Sebonpa. Secara singkat Sebonpa tuturkan rencananya untuk ia dan Lih Chong Bun akan pergi ke Kow lewusan mencari pekhab Cinkeng yang akan diakinkan oleh Chong Bun supaya dapat membalas sakit hati atas dua kawannya yang dibinasakan. Menurut pikiranku, kata Sebonpa pada akhir penuturannya, kalian lebih baik meninggalkan tempat ini dan mencari suatu tempat sembunyi menantikan kabar bagaimana kesudahannya pertandingan antara Tritunggal dengan Kiyu Bin Sin Boes yang susu yang tinggi ilmunya. Aku berani pastikan setelah Song Sem Ceng binasa itu Hwe Kong dan Song Jie Giok mesti turun gunung mencari kemari. Kita tidak cukup tenaga untuk melayani kepandainya yang tinggi maka sebaiknya kita menyingkir dahulu. Jangan sampai kita menjadi korban percuma. Sekarang aku dengan Chong Bun berangkat ke Kow lewusan tahun depan kita berdua tentu akan naik ke puncak Chang Jin Hang untuk membantu pertandingan yang menentukan. Bagaimana, apa Boyang Lao Teh keberatan aku membawa Li Hiyantir? Boyang Keng geleng-geleng kepalanya. Aku tidak keberatan Chong Bun mengikuti Toa Kow pergi, malah aku merasa sangat bersyukur Toa Kow sudah mengambil perhatian begitu besar terhadap keponakanku. Untuk itu barangkali aku tidak cukup hanya mengucapkan terima kasih kepada Toa Kow. Cuma saja dua kawan kita telah binasa di tangan mereka. Apakah kita boleh sudahi saja kira begini? Betul-betul hatiku merasa tidak puas menghadapinya. Sebun Pak tertawa. Boyang Lao Teh, katanya. Biar sajalah mereka mengganas sementara, nanti juga sudah waktunya akan mati mengenaskan. Kita di pihak lemah, meskipun kit berkorban tak ada gunanya sebab puhak musuh ada terlalu kuat. Seorang yang mengerti ilmu silat, tahu waktunya maju dan tahu juga waktunya mundur. Itulah baru dikatakan seorang pendekar yang berpandangan luas. Maka apa salahnya kita mengalah dahulu kepada mereka, nanti suatu saat kita sudah menjadi kuat. Masih banyak waktu untuk menempur mereka dan membasminya habis-habisan bila perlu. Teng Go An Ho Sio angguk-anggukan kepalanya. Diam-diam ia memuji tinggi kecerdikannya Sebon Pak dan Boyang Kang juga setelah mendengar alasannya Sebon Pak tak dapat menuruti napsunya saja. Demikian mereka telah berpisah Sebon Pak dengan Li Chong Bun pergi ke Kou Lo San. Sedangkan Boyang Kang, Teng Go An Ho Sio dan Gansu Nio pergi mencari tempat lain untuk melatih diri sementara menunggu kabar lebih jauh tentang hasil pertempurannya teritunggal dengan si wanita iblis yang susu. Sebelum mereka berpisah, Sebon Pak telah menjura di depan kotak kirimannya Hwe Kong. Katanya, Roh Aoyang Ko dan Hwe Eto Ako harap tidak menjadi penasaran sebab tahun depan tanggal 1 bulan 1, itu penjahat Hwe Eko dan Chong Jie Giok kepalanya akan terpenggal oleh pedang penakluk iblis dari Li Chong Bun. Setelah itu ia lantas benahi kotak tersebut. Kemudian dia dibawa pergi sekalian menuju ke Kou Lo San dalam Provinsi Keng Su. Di lain pihak Hwe Eko dan Chong Jie Giok merasa girang ketika melihat Song Sam Cheng telah sembuh dari penyakit tertawanya yang terus-menerus. Mereka tidak tahu bahwa sembuhnya Song Sam Cheng itu hanya untuk sementara saja. Melihat keponakan muridnya sudah sembuh, lantas pikirannya Hwe Eko bimbang untuk melepaskan dua orang tawanannya maka ia lalu berunding dengan Chong Jie Giok. Iblis Muka Putih Chong Jie Giok telah mengusulkan supaya janjinya pada sebon pajangan ditepati karena Song Sam Cheng sekarang toh sudah sembuh. Lebih baik dua orang tawanan itu dibunuh mati saja supaya di kemudian hari tidak menimbulkan bahaya bagi perjuangan mereka yang hendak menguasai dunia persilatan. Pikiranmu memang bersamaan dengan pikiranku, memang paling baik kita bereskan itu orang tawanan supaya kita mengurangi musuh, jawab Hwe Eko kegirangan. Kini ia sudah tak bimbang lagi mengambil keputusan. Kemudian ia menyuruh Al Gojo untuk membereskan dua orang tawanannya. Tidak lama kemudian kepala yang darahnya masih segar telah diperlihatkan kepada dua iblis kejam itu. Mereka tertawa melihatnya. Setelah memerintahkan untuk memapas kulit mukanya dua korban itu, kemudian dimasukkan ke dalam kotak dari kulit lalu ia menyuruh orang untuk menyerahkan kotak itu kepada sebon pa. Kemudian pada malam harinya kedua iblis bersama Song Sam Cheng telah mengadakan pesta minum-minum. Urusan da anggap telah selesai. Kalau sebon pa datang untuk menagih dua orang tawanan yang sudah dibunuhnya itu akan sekalian ditangkap dan jiwanya dibinawakan. Demikian di alam kegirangan mereka berpesta pora minum-minuman dengan sepuasnya. Song Sam Cheng sebenarnya bisa hidup untuk beberapa hari lagi setelah sembuh makan obat sementaranya sebon pa. Apa mau ia waktu itu ia telah banyak minum arak hingga rasakan badannya tidak enak. Hatinya dirasakan. Seperti diiris-iris, maka ia berkata kepada paman gurunya Hwe Kong. Susiok, maafkan aku mau mengundurkan diri lebih dahulu karena aku merasakan hatiku tidak enak dan badan rasanya seperti bergemetaran. Silakan kedua Susiok melanjutkan minum-minum. Hwe Kong dan Chong Jie Giok mengira Song Sam Cheng hanya tidak enak badan saking kebanyakan minum arak maka tidak begitu memperhatikan. Hwe Kong hanya berkata, ya, kalau kau merasakan begitu, kau istirahat saja. Tiba-tiba Hwe Kong kaget melihat keponakan muridnya ketika bangkit dari tempat duduknya telah sempoyonyan. Mukanya mendadak berkeringat lalu menjerit-jerit sambil memegang perutnya. Malah tidak lama kemudian mukanya berubah pucat pasi. Hei, Sam Cheng kau kenapa tanya Hwe Kong? Tapi Song Sam Cheng tidak menjawab. Ia sekali menekan meja badannya meleset dan jatuh terhuyung-huyung. Sambil menjerit-jerit ia memegangi perutnya yang kesakitan seperti ususnya ada yang menarik-narik. Ia bergulingan di tanah dengan berteriak-teriak kesakitan. Sungguh mengenaskan. Melihat keadaan demikian. Hwe Kong sadar itu adalah perbuatannya sebonpa. Hatinya sangat marah, tapi apa daya? Sebonpa tidak ada di hadapannya untuk ia sekali pukul membuat melayang jiwanya. Ia kasihan kepada keponakan muridnya bergulingan menjerit-jerit kesakitan. Seluruh badannya telah mengeluarkan darah dan menebarkan bau amis. Betul-betul si garuda hitam Song Sam Cheng bekas ketua sileng CE menjelang menemui ajalnya sangat mengenaskan. Hwe Kong tahu bahwa Song Sam Cheng sudah tak bisa tertolong lagi. Ia ingin melepaskan pukulannya supaya ia lekas mati agar tidak menderita kesakitan lebih lama lagi, akan tetapi mengingat Sam Cheng sudah selama 30 tahun menjadi keponakan muridnya hatinya tidak tega untuk turun tangan. Ia menjadi sangat berduka dan beberapa kali menghela nafas. Chong Jie Giok tahu apa yang sedang dipikirkan olah kawannya. Biarlah aku yang mewakili kau Hwe Jieko, kata Chong Jie Giok. Sementara itu dari kenauhan ia sudah mengerahkan tenaganya Chu Im Chi mengirim serangan kepada Song Sam Cheng. Ia ini sekali bersuara ua, dari mulutnya lantas menyembur darah segar yang kehitam-hitaman kemudian berkelejatan dan putus jiwanya. Si garuda hitam Song Sam Cheng tamatlah riwayatnya. Hwe E Kong dan Chong Jie Giok setelah melihat Song Sam Cheng binasa, keduanya lalu menangis sedih. Kemudian si iblis muka putih Chong Jie Giok menyuruh orang-orangnya untuk merawat mayatnya Song Sam Cheng dan dikuburkan. Kepada Hwe E Kong ia berkata, ya, Song Sam Cheng telah mati terkena racunnya sebonpa akan tetapi kita juga membunuh mati dua orang tawanan kita. Kita sekarang jangan peduli lagi apa omongan atau hukum dunia persilatan. Paling baik kita sekarang bersama-sama turun gunung mencari sebonpa lima orang dengan kawannya. Kita habisi jiwa mereka ini. Kalau belakangan teritunggal mencari kita juga boleh, dengan diam-diam kita membinasakannya. Sesudah itu terang dunia persilatan di bawah pengaruh kita dan akan menjadi rajanya. Urusan kemudian hari tidak kita bicarakan sekarang, jawab Hwe E Kong. Aku pasti menangkap sebonpa penjahat beracun itu sangat banyak akalnya. Kalau sudah ku tangkap ku binasakan dia secara yang lebih mengenaskan dari yang dideret Sam Cheng. Mari, mari turun gunung kita menangkapnya. Berdua lantas mereka turun dari gunung, akan tetapi maksudnya tidak kesampaian karena sebonpa tidak ada lagi dalam rumah penginapan tersebut. Mereka sudah pergi entah kemana menurut keterangannya pemilik penginapan kepada dua iblis kejam itu. GS. Sementara itu, sebonpa bersama Li Chong Bun telah memalui Provinsi Keng Soawan Hwe E dan Kuantung terus menuju ke selatan. Sepanjang jalan sebonpa telah mengasih keterangan pada Li Chong Bun maksudnya mencari kitab Pek Hap Chin Keng di Lembah Gunung Kow Lawusan ilmu dalam kitab itu dipelajari oleh Li Chong Bun. Anak muda itu sekarang telah mahir dengan ilmu-ilmu pedang seperti Taurit Ki Bun Kiam Chian Chin Tulo Kiam dan 13 gerakan pedang ajaib. Tiga ilmu ini ditambah dengan ilmu yang didapat dari Pek Hap Chin Keng digodok menjadi satu ilmu pedang yang luar biasa pasti akan merupakan keandahan dalam dunia persilatan. Sebab ilmu itu tentu bukan saja dapat menyapu semua iblis yang akan dihadapinya tahun depan tetapi juga akan merupakan ilmu-ilmu pedang pusaka untuk dunia Kang Ho di hari-hari belakangan. Li Chong Bun amat girang mendengar bicaranya sebonpa memang menjadi pengharapannya menciptakan ilmu pedang tersendiri. Oa bagaimana hebatnya ilmu pedangnya nanti kalau benar-benar ia ada jodoh dapat menemukan kitab pusaka dari pendekar 300 tahun yang lalu itu. Sebonpa tempo hari telah menemukan Pek Tok Chin Keng maka ia masih hafal letak. Tempatnya itu di mana? Maka tidak sebera susah dua orang itu menemukan goa tersebut di Gunung Kow Lawusan yang menjulang tinggi. Goa itu letaknya di atas jurang yang penuh dengan pepohonan songpek, kerumput, dan bunga beraneka warna. Tertutup oleh pohon-pohon yang merambat. Kalau orang belum pernah menemukan terang goa itu susah ditemukan karena tertutup. Di mulut goa ada air terjun yang merupakan dinding putih. Di bawahnya anyak batu-batu yang sudah lumutan tebal ke hijau-hijauan. Sebelum mereka mencari kitab. Sebonpa pinjam pedangnya Lichong Bun, pedang penakluk iblis yang tajam luar biasa. Dengan senjata itu Sebonpa telah membelah batu besar dan mengoreknya di bagian dalamnya. Kemudian ia taruh kotak kulit pemberian Hwe Kong di dalamnya lalu ditutup lagi. Setelah meletakkan batu besar tadi, dengan di dalamnya sudah diisi kotak kulit muka. Sebonpa berlutut memberi hormat sambil berkata. Saudara Aoyang dan Hwe harap berdua tenang-tenang di sini beristirahat. Semoga roh kalian yang tidak musnah mendoakan supaya Chong Bun dapat memahirkan ilmunya supaya dapat digunakan dalam pertempuran tahun depan menghadapi kawanan penjahat di Gunung Taisan Chong Bun nanti yang membalaskan sakit hati kalian. Lichong Bun melihat apa yang dilakukan Sebonpa turut berlutut dan diam-diam berdoa sebagaimana kata-kata Sebonpa ia bersumpah akan membalaskan dendam dua jago yang sudah berada di alam bakat tersebut Manakala sudah berhasil meyakinkan ilmu yang didapat pada kitab Pek Hap Chin Keng. Demikian, kemudian mereka masuk ke dalam goa untuk mencari kitab tersebut. Mereka telah mencari berputar-putar akan tetapi sudah sampai tiga hari lamanya belum juga menemukan barang yang dicarinya. Lichong Bun mulai putus asa mencari di situ, maka ia berkata pada Sebonpa. Sebonpepe, goa ini ada begini kecil, kit sudah mencari hampir seluruhnya goa diperiksa tidak juga kita berhasil. Apakah tidak lebih baik kita mencari di lain goa, sebab dua pendekar itu Tian Ju Chun Chia dan Tian Chiyok Chin Jin tentu tidak tinggal hanya dalam goa ini saja mari kita mencarinya. Mendengar perkataannya Lichong Bun, Sebonpa seperti diingatkan. Pikirnya selain goa ini mungkin ada goa yang lainnya pula, tapi di mana jalnya untuk masuk ke lain goa? Ia lalu berunding dengan Lichong Bun, akhirnya telah diambil keputusan dengan menggunakan pedang penakluk iblis menggali sana dan sini. Barangkali saja mendapatkan tempat rahasia untuk membuka pintu goa lainnya. Dua hari juga mereka berbuat demikian, tidak juga menemukan hasil. Tapi pada hari yang ketiga mereka girang ketika di sebelah kanan dinding itu diketemukan satu kotak beri yang panjangnya 4 dim dan lebarnya 1 dim. Sebonpa melihat kotak itu ada demikian kecilnya, hatinya merasa sangsi, apakah mungkin di dalamnya ada tersimpan kitab yang dicarinya. Ketika kotak terbuka bau harum obat menusup pada hidung, di dalamnya tersapat kata sastra yang tulisannya berbunyi. Siapa yang menemukan kota ini dengan sabar hati dan ulet perjuangannya pastilah beruntung. Dalam kota ini ada pilhoan kutlengtan yang kalau dimakan khasiatnya sama dengan berlatih nafas 20 tahun lamanya. Harus mendapatkan pekhab cinkeng. Banyak kesukaran harus ditempuh untuk mendapatkan kitab itu. Terlebih dahulu tempat tidur yang ada di tengah-tengah harus diwancurkan. Kemudian meja batu didorong ke kanan dan ke kiri sekali saja, diisitulah akan menemukan suatu keajaiban. Tapi kalau kitab tidak dipelajari betul-betul seumur hidupnya. Orang yang menemukan jangan harap mendapat kebahagiaan. Li Chong Bun dan Sebon Pa setelah menemukan tulisan tersebut bukan main girangnya. Mereka tidak takut akan susah payah menempuh bahaya, asal kitab yang dimaksudkan dapat dimiliki. Semikianlah mereka lo bekerja menurut petunjuk tulisan tadi. Tempat tidur dihancur leburkan dahulu. Kemudian mendorong ke kanan dan ke kiri meja batu yang ada di situ. Tiba-tiba terdengar suara bergedeberukan rubuh. Ternyata dindingnya goa dan atasnya goa pada ambruk. Segera tampak sinar terang menyorot. Untuk menghindarkan diri dari reruntuhan batu-batu goa, keduanya lantas menggunakan ilmu meringankan tubuh untuk melesat keluar ke arah yang menyorot terang. Ketika mereka turun ke bawah ternyata mereka turun di atas tanah biasa hanya ke dalam rawa lumpur. GS. Sampai didini kita tinggalkan Li Chong Bun dan Se Bun Pa yang nyemplung ke dalam rawa lumpur. Mari kita ikuti perjalanannya Bu Ju To Ato, Cheng Leng Chin Jin dan Biao Ho Atsin ni serta Kun Hun dan Pek Hun dari kuil naga emas di Sihek yang pergi ke Yajisan. Menyatroni sarangnya Kiu Bin Sin Bu Siang Susu yang sangat tinggi ilmu silatnya. Untuk menghindari kerepotan penduduk yang sangat menghormati padanya sebagai orang suci dari kuil naga emas, maka Kun Hun dan Pek Hun menghindari berjalan di jalan raya dan terpaksa berjalan di perkampungan. Untuk mencari puncak Kui Chui Hang dan tempat tinggalnya Siang Susu di perairan To An Hun Chian sungguh tak mudah. Apalagi di situ ada disebar hawa beracun yang amat jahat dan dapat membunuh kepada siapa yang lewat di sana. Dalam beberapa hari mereka menjelajah puncak gunung akhirnya mereka sampai di suatu jurang yang ada air terjunnya. Keadaan di situ rupanya tak terawat karena boleh dikatakan hampir seluruhnya tertutup oleh dedaunan yang pada jatuh. Tiba-tiba mereka mendengar suara Teng. Hei, ada terdengar suara demikian. Tentu, ada orangnya. Mari kita maju terus untuk menanyakan pada orang itu di mana kita bisa menemui sarangnya Siang Susu, demikian Cheng Leng Chin Jin berkata pada Kun Hun. Mereka baru saja hendak bergerak maju mendadak nampak ada orang dengan langkah gesit sekali mendatangi. Orang itu rupanya mempunyai ilmu meringankan tubuh yang sempurna karena kedatangannya tidak terdengar sama sekali. Tunuhnya tinggi kurus, mukanya bengis, matanya melesak seperti alap-alap, mulutnya tipis dan hidungnya seperti paruh burung kakak tua, ada sedikit janggut. Orang macam demikian pasti bukan orang baik-baik. Cheng Leng Chin Jin tidak memandang orangnya, hanya diam-diam mengagumi ilmu meringankan tubuhnya yang amat tinggi. Sahabat, bolehkah aku menumpang tanya? Belum habis jago Tian San itu bicara sudah dicegat oleh orang itu. Kamu demikian berani sudah datang ke tempatkan Hun Tian ini, benar-benar menandakan kematianmu sudah sampai pada waktunya. Maka buat apa tanya ini dan itu lagi? Perkataan yang dikeluarkan oleh orang itu ada sangat kasar, akan tetapi Cheng Leng Chin Jin tidak jadi marah, malah ia tertawa bergelak-gelak. Sahabat, katanya, hidup dan mati itu semua sudah ada takdirnya Tuhan. Kita manusia mana tahu akan mati dengan mendadak. Kami hanya hendak menanya padamu, di mana leteknya Kuan Hun Tian? Kau Hun dan To An Hun tidak ada bedanya. Kamu mau ke sana boleh berjalan sepiluli. Lagi. Pada saat tengah hari kau akan sampai di sana. Orang itu menjawab dengan tidak jelas, lebih tak tahu adat lagi. Setelah menjawab demikian lantas meninggalkan Cheng Leng Chin Jin dengan kawan-kawannya. Ia mendemonstrasikan ilmu meringankan tubuhnya. Sekali melompat sudah bisa mencapai jarak puluhan tombak. Cheng Leng Chin Jin mengerutkan alisnya. Orang ini rupanya ingin mencari seteru dengan kita, katanya menghela nafas. Di waktu pergi dia sudah memperlihatkan ilmu meringankan tubuhnya Leng Sisut Ie, entah ia ada dari golongan mana. Toti yang waktu berbicara dengannya apa tidak memperhatikan di tangannya ada memegang gong kecil dan tangannya tidak mempunyai jari kelingking tanya Pek Hun. Ya, betul seperti katanya Pek Hun Tai Su, menyelabuju To Ato, aku kira dia itu adalah Hoa Teng Hoa Shio sebab mukanya ada demikian bengis. Menurut kabar yang tersiar di luaran, Hoa Teng Hoa Shio telah dibinasakan oleh seorang pendekar Shik Wee. Senjata tongkatnya telah dibabat putus dengan pedang. Kiranya dia tidak mati dan muncul di sini dengan memelihara rambut kembali menjadi orang biasa. Melihat ilmu meringankan tubuhnya yang lihai, kata Cheng Leng Chin Jin. Mungkin benar dia Hoa Teng Hoa Shio. Ah jika dia benar, kita tambah lagi seorang musuh kuat. Tapi tak apa kita boleh bekerja sebisanya membasmi kawanan penjahat yang mengganggu keamanan. Ah barusan dia berkata kita sampai di san tepat pada tengah hari, perlu apa kita harus menuruti dia? Bia Hoa Teng Hoa Shio ikut bicara, katanya, yes yang susu memang sangat lihai, tapi Hoa Shio tadi hanya biasa saja. Nah kita lebih baik sekarang beristirahat saja dahulu di sini. Sebentar kalau sudah tengah hari kita boleh mulai jalan lagi. Kita mau tahu sampai di mana kelihayan mereka menyebut kedatangan kita. Jangan kita bikin merosot namanya Tri Tunggal dan Empat Hut yang sudah termasyur. Berlima lantas pada mengambil tempat masing-masing untuk beristirahat bersemedi. Setelah hampir tengah hari mereka melanjutkan perjalanannya. Setelah menempuh perjalanan delapan li, mereka tidak menemukan apa-apa tapi keadaan di sekitar tempat itu amat sunyi seolah-olah di tempat itu akan timbul bencana tidak terduga-duga. Mereka berjalan lebih jauh dan menemukan satu jurang yang buntu jalannya. Di tepi jurang ada air terjun dan tampak pada bertumpuk lebih tebal dari yang mereka. Pernah lihat? Tidak jauh dari air terjun, tampak sebuah batu berwarna hijau persegi panjang, di antaranya ada berbaris tengkorak manusia. Lebih jauh ada ukiran beruang ekrek yang jahat serta tulisan yang ditulis dengan jari tangan yang menggunakan tenaga dalam yang sangat kuat berbunyi. Orang sampai di tempat ini rohnya akan melayang. Mereka setelah menyaksikan itu semua mengetahui kalau di situ adalah toan buncian sarangnya siang susu dan mungkin juga hweci yang ada di situ. Tiba-tiba Biao Hoat sini tertawa dan berkata. Mereka itu ilmunya sudah sangat ajaib, perlu apa pakai segala embe-embe begitu yang hanya dibuat tertawaan orang saja. Tapi Buju Toa Toa ada berpendapat lain. Ia menduga kawanan iblis itu membuat segala embe-embel untuk menakut-nakuti, supaya sebelum berjumpa dengan kawanan iblis itu, orang yang menyatroninya sudah ketakutan terlebih dahulu. Mungkin juga mereka mengetahui kelihayannya Tri Tunggal dan dua hut MKA sudah membuat luconan yang demikian macam. Cheng Leng Chin Jin berpikiran lain. Mereka sekarang sudah sampai disarangnya nenek iblis yang lihai itu bagaimanapun juga harus. Waspada terhadap segala kemungkinan termasuk keracunan. Ia tahu siang susu selain ilmu silatnya amat lihai juga bermain dengan obat racun untuk membuat binasa lawan launnya. Pikiran Cheng Leng Chin Jin bukan mustahil lancanan dengan tulisan itu akan menjadi suatu kenyataan. Ia sendiri tidak dapat menduga sampai di mana kelicikannya siang susu, maka ketika mendengar masing-masing kawannya menyatakan endapatnya ia tinggal membisu. Hanya matanya yang tajam memeriksa ke sekitar tempat itu. Tiba-tiba saja ia mencium bau busuk. Hei, kawan-kawan, lekas kalian menelan. Pil temuna racun. Kelihatannya hawa busuk sudah mulai keluar. Hayo lekas-lekas mundur ia berteriak kepada kawan-kawannya. Kelihatannya pada daun yang bertumpuk-tumpuk itu ada mengepul asap berwarna kuning kemudian berubah menjadi merah. Asap itu bergulung-gulung terus naik tinggi. Itulah ada hawa beracun yang nganas sekali. Sebab jika ada orang yang kena menghisap hawa beracun itu tidak ampun lagi badannya akan lemas kemudian rubuh dan tubuh yang utuh pelahan-lahan akan lumer dan menjadi cairan. Baunya asap beracun itu sangat amis membuat orang muntah-muntah seketika. Mengetahui ada bahaya, mereka lantas pada menggunakan ilmu meringankan tubuhnya melesat ke tempat yang lebih tinggi. Selesai. Mereka pada melesat, dari atas ada dua buah batu besar yang menimpa ke bawah, rupanya didorong sengaja oleh orang. Jatuhnya batu itu menimbulkan suara menggelegar saking beratnya. Tri tunggal dengan menggunakan ilmu kerap putih melompati pohon sebentar saja sudah berasa di atas, disusul oleh kunhun dan pekkaun. Namun pekhun rupanya tidak tahan oleh getaran jatuhnya batu tadi, mungkin juga mengendus hawa yang tidak enak, maka ia sudah rubuh pengsan ketika ia sedang merambat naik memegangi akar rotan. Tentu saja tubuhnya melayang jatuh ke bawah untung buju to atau yang melihat kawannya menghadapi bahaya sudah segera melayang turun dengan ilmu yang tinggi dan dapat menjamret bajunya pekhun hingga ia tak sampai jatuh binasa. Kunhun dari atas telah memotong rotan yang merambat dan dijatuhkan ke bawah untuk menolong dua orang itu ditarik ke atas. Apa mau setelah mereka selamat berada di atas, mendadak dari atasnya lagi ada batu besar yang melayang hendak menimpa mereka. Cheng Leng Chin Jin mendongkol sekali. Dengan menggunakan ilmunya Hian Gun Keng ia menolak pergi batu yang hendak menimpa mereka itu. Biao Hoat Sin ini sangat marah. Biar kalian menangkis serangan-serangan gelap. Itu. Aku mau pergi melihat siapa orangnya yang sudah berlaku licik dan pengecut itu. Setelah berkata, badannya bergerak. Ia menggunakan gaya pengpul senglian, tindakan lurus di atas teratai. Sekali kakinya menotol lantas badannya meluncur naik beberapa tombak. Setelah naik sampai puluhan tombak sampailah ia di atas dan di sini ia hanya melihat satu patung besi yang hitam berbentuk burung ekek dan sehelai bendera dengan tulisan. Kawanan Teri Tunggal dan dua hut datang di sini mencari mampus. Kami sudah baik hati dengan batu memperingatkan kalian agar segera pergi dari sini. Biao Hoat Sin ini memeriksa ke sekitarnya. Ia curiga kalau-kalau ada musuh yang akan membokong dirinya, tapi sampai sebegitu jauh keadaan tenang-tenang saja ia merasa tidak ada apa-apa yang menghalangi. Maka ia lalu berteriak kepada kawan-kawannya supaya ikut naik. Keadaan Pek Hun masih belum sadar, hingga dengan susah payah ia dapat dibawa naik ke atas. Sampai di atas ia kembali diperiksa keadaannya. Bu Ju To Ato sudah turun tangan untuk menyedarkannya, akan tetapi usahanya tidak berhasil. Nanti aku akan berikan pil pemuna racun, tentu dia bisa bangun kembali. Demikian kata Koon Hun sambil merogoh kantongnya, akan tetapi Bu Ju To Ato mengeleng-gelengkan kepalanya. Ia menghela nafas dan berkata pada Koon Hun. Tai Su, rasanya tidak akan menolong Pek Hun Tai dengan obat pemuna racunmu itu karena dia sudah kemasukan hawa jahat rupanya makanya ia terus pingsan. Mengingat bahwa Pek Hun Tai Su menjadi korban karena ikut pada kami hendak membantu maka aku tidak sayang akan memberikan obat pil ban mila lengtan yang aku bikin hanya tujuh butir dalam waktu 49 tahun. Selain aku sudah berikan pada Chong Bun yang ia telah berikan pada sebunpa ketika ia menelan racunnya sendiri hendak membunuh diri. Nah coba kau tolong kasih masuk dalam mulutnya. Bu Ju To Ato berkata sambil menyerahkan satu pil mujarabnya sebesar lengkeng. Koon Hun menerimanya dengan mengucapkan banyak terima kasih. Sementara Koon Hun memasukkan obatnya ke dalam mulurnya Pek Hun, Bu Ju To Ato telah bekerja membuka semua totokan pada Pek Hun yang tadi ia berikan untuk mencegah menjalarnya racun yang jahat dalam tubuhnya Pek Hun. Tidak lama setelah obatnya Bu Ju To Ato yang mujarab masuk ke dalam perutnya, Pek Hun sudah bisa membuka matanya dan mengawasi kawan-kawannya yang sedang merubung dirinya. Pek Hun tersenyum kepada Cheng Leng Chin Jin. Melihat Pek Hun sudah mendingan dan pasti akan tertolong oleh Bu Ju To Ato, maka Biao Ho Atsinni telah berkata. Nah, sekarang Pek Hun Tai Su sudah mulai sembuh, biarlah dia dijaga oleh Kun Kun Tai Su. Sementara kita bertiga harus melakukan penyelidikan ke sekitar tempat ini untuk mengetahui sarangnya nenek jahat itu. Mereka bertiga segera meninggalkan tempat itu naik ke bagian yang lebih tinggi. Mereka berputar-putar mencari sarangnya Kiu Bin Sin Bo Siang Susu. Pada suatu jalanan buntu mereka berhenti. Matanya Biao Ho Atsinni memandang kepada dua puncak gunung satu pendek dan satunya lagi menjulang tinggi. Sambil menunjuk pada puncak yang tinggi itu Biao Ho Atsinni berkata. Puncak itu mungkin ada sarangnya Siang Susu yang dinamai Kui Chiu Bong. Baik kita tunggu sampai Pek Hun sudah pulih betul kesehatannya, kita nanti naik ke puncak itu. Masa kemana sih lolosnya iblis jahat itu? Hahaha, Bu Ju To Ato tertawa. Aku punya pil mustajab bukan hanya dapat menolak segala racun akan tetapi juga akan menambah tenaga pada badannya yang memakan obatku itu. Tidak lama lagi Pek Hun Aka sudah sembuh betul-betul, tapi menurut pikiranku lebih baik kita sebentar malah menyatroni tempat itu. Karena hawa racun yang jahat itu keliayannya hanya di waktu siang hari. Sebaliknya di waktu malam hari tidak demikian. Kita jadi tidak begitu repot untuk menyingkirkan hawa racun yang jahat itu. Bagaimana To Heng punya pendapat? Bu Ju To Ato menanyakan pikirannya Cheng Leng Chin Jin, dia lalu angguk-anggukan kepalanya. Jago dari Pek Tiansan itu memang berpendapat sama dengan Bu Ju To Ato bahwa hawa racun itu berbahaya di waktu siang saja. Demikianlah mereka telah kembali ke tempat Kun Hun dan Pek Hun menunggu. Mereka telah melewatkan waktunya dengan duduk bersemedi untuk sebentar malam akan gunakan tenaganya melakukan penyelidikan. Setelah petang hari tiba segera disusul oleh seng malam. Keadaan ternyata ada sangat gelap. Tiupan angin membuat cabang-cabang pohon beradu satu dengan yang lain menimbulkan suara berisik. Kemudian terdengar suaranya binatang-binatang liar dalam hutan. Suasana di waktu malam di tempat itu benar-benar amat menyeramkan bulu Roma, tetapi kalau untuk mereka berlima yang mempunyai ilmu silat tinggi semua itu tidak menakutkan hatinya. Mereka bersikap tenang, pikirannya hanya satu ialah mencari sarangnya Kiyu Bin Sin Bo Siang Susu. Tiba-tiba terdengar suara Ceng Leng Chin Jin berkata, Ya memang suasana pada waktu malam begini ada menyeramkan. Dari suara binatang yang kita dengar, kawanan binatang itu tentu ada galak dan buas-buas, maka kita bukan saja harus waspada pada bokongan musuh dan racun yang jahat, tapi juga harus memperhatikan pada serangan binatang liar yang tidak terduga-duga. Harus Kate. Ceng Leng Chin Jin berhenti bicara ketika mendengar suara siulan aneh di puncak paling atas. Suara itu kedengarannya berganti-ganti dari halus berubah kasar dan dari kasar berubah halus. Inilah suatu tanda bahwa tingginya tenaga dalam yang mengeluarkan siulan tadi. Suara itu semakin lama semakin tegas, mereka terus memperhatikan dengan seksama. Segera kedengaran suara itu sangat nyata berkata. Hai Tri Tunggal dan dua hut sudah datang di sini, kenapa tidak menemui ku? Pek Hun adatnya berangasan, ia sudah diserang racun jahat dari perbuatan lawan, maka hatinya sangat gelusar ketika mendengar suara bertanya tadi. Ketika dia hendak membuka mulutnya berkata Ceng Leng Chin Jin sudah mendahului berteriak. Apa Hoa Teng Taisu ada di Isitu yang pada 30 tahun lalu malang melintang di Provinsi Honlem, Sucuan, Kuicu dan Owlem? Juga Kutloiean Hwee Chi yang ada berada bersama-sama? Segera dua bayangan telah melesat mendatangi dari balik batu besar. Yang satu mengenakan baju putih lainnya berpakaian baju kuning. Sambil tertawa geli kedua bayangan itu melayang menghampiri mereka. Ternyata yang berbaju kuning adalah Hoa Teng Hoa Shio, sedang kawannya adalah Hwee Chi yang yang tertua dari Tian Leng Siang Kuai. Tubuhnya Hwee Chi yang kurus dan berwajah dingin. Tot yang ternyata amat pandai menebak orang, kata Teng Hoa Shio sambil tertawa bergelak-gelak. Metu dan telingamu masuk bagus. Tapi tahukah bahwa Hoa Teng sudah menjadi setan karena pulangnya Kwek E Sinteng? Bahkan namanya sudah dihapus dari dunia persilatan. Aku sekarang sudah memelihara rambut lagi sebagai manusia biasa dan memakai namaku asli yang dulu ialah Kauit. Dibiau sebagai tukang jual obat menolong orang aku dekenal dengan nama Kinci, Jari Sembilan, karena jari kelingkingnya kena terpapas pedangnya Kwek E Sinteng menjadi hilang satu. Ia berkata sambil menatap lima orang di depannya, kemudian ia melanjutkan, daerah ini sudah dijadikan daerah terlarang. Kalian, datang kemari tentu ada urusan penting. Apakah kalian hendak menjumpai siang susu? Pek Hun menduga yang menjatuhkan batu besar tentunya adalah ini si Jari Sembilan makanya hatinya sudah menggerodok, lantas berkata, selama kita berkelana menikmati bahiak pemandangan indah-indah di pegunungan manapun juga, belum pernah mengalami gangguan seperti yang kami alami di sini. Kenapakah sudah berlaku demikian kejam dengan menggelontorkan batu hendak membinasakan kami orang? Apakah kau berbuat demikian karena mengandalkan kepada si nenek jahat? HMM, Jari Sembilan, kau jangan banyak lagak. Hoa Teng Hoesho sekarang sudah menjadi orang biasa bernama Kau Wit. Masa dahulunya karena melakukan perbuatan-perbuatan kejam dan jahat sekali, maka ia kena dihajar oleh pendekar dari siang lan bernama Kwek E Simteng. Pedangnya yang liai telah membuat kutung satu jarinya. Kejadian out justru membuat ia malu dan memendam sakit hati, bukannya sadar dan berbalik menjadi orang baik. Ia telah mengeram diri sekian lamanya memperdalam ilmu silatnya ialah perlunya untuk menuntut balas kepada pendekar dari siang lan tadi. Hanya sayang sekali keinginannya itu tidak terkabul karena Kwek E Simteng sudah keburu mati. Untuk melampiaskan hati dendamnya ia telah melakukan kejahatan lagi yang lebih ganas. Dari yang sudah. Malah ia sudah menyekutukan diri dengan Kin Bin Sin Bu. Perlunya untuk melindungi diri karena dikejar-kejar oleh kawanan pendekar karena perbuatannya yang sangat terkutuk itu. Pekerjaannya setiap hari keluar mencari obat-obatan untuk menyembuhkan siang susu dapat disembuhkan. Rencana mereka hebat sekali yaitu memasuki Tionggoan di mana mereka akan mendirikan suatu partai dalam rimba persilatan dan berusaha untuk menjadi rajanya dari dunia persilatan. Mereka akan memusnahkan setiap partai persilatan yang tidak mau tunduk di bawah pengaruh partainya. Barusan ia telah mendengarkan hinaan dari Pek Hun yang mengatakan ia berjari sembilan, bukan main marahnya. MHH ia mengeram. Aku karena berjari sembilan maka aku mempertinggi ilmu silatku yang dinamai Tian Chiang Chi Hoat. Sekarang aku akan menyerang dengan empat jariku. Kau boleh menangkis dengan lima jarimu yang utuh. Aku mau lihat apa kau bisa tahan atau tidak. Aku tidak mau gunakan tangan kanan yang berjari utuh, sebab akibatnya akan membuat kau rubuh tanpa dapat mengeluarkan suara lagi. Setelah berkata, tangan kirinya yang berjari empat diulurkan. Serangannya mengeluarkan angin dasyat sekali, mengarah pada dadanya Pek Hun. Memang dari tadi ia sudah sangat benci maka Pek Hun telah menangkis serangan si jari sembilan dengan ilmunya Tai Kim Kong Chiang. Kedua pihak bergebrak ramai. Masing-masing ingin secepatnya menyudahi pertandingan, akan tetapi berjalan beberapa jurus masih juga belum kelihatan siapa menang dan kalah. Kin Chi, si jari sembilan, menjadi mendongkol. Ia lantas keluarkan ilmu simpanannya yang berjari empat diulur hendak menyerang ke arah batok kepalanya Pek Hun tapi keburu dicegah serangannya itu oleh H.W.E. Chiang. Tunggu sebentar katanya. H.W.E. Chiang yang tertua dari Tian Leng Chiang Khoai, telah mengawasi pada Cheng Leng Chin Jin, kemudian berkata, Toti yang selamat ketemu lagi. Sudah 30 tahun kita tidak berjumpa, maka aku sebenarnya kangen betul. Tapi aku sudah mengirim undangan untuk kita bertemu nanti tahun depan bulan 1 tanggal 1 di Gunung Tai San kau dapat bersatu dengan empat hut dari kuil naga emas. Aku juga tentu mendapat bantuan dari orang-orang yang bersatu tujuan. Bagus, bagus, jawab Cheng Leng Chin Jin seraya tertawa. Shang Toa Chi mengetahui kedatangan kalian dan ia sudah menyuruh Kou Jiko untuk memberitahukan supaya lain tahun saja kita bertemu di Gunung Tai San entah kenapa Kou Jiko marah atau kenapa dia tidak menyampaikan maksud Shang Toa Chi. Sekarang lebih baik kalian pulang lagi saja nanti tahun depan kita boleh berhadap-hadapan untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita, bagaimana saya tujuh? HMM, Biao Hoat Sin ini mengeluarkan suara dari hidung. Niko dari Lemhe itu rupanya jemuh melihat lagaknya Hwe Chi yang yang sombong. Hwe Chi yang tertawa bergelak-gelak, kalau kalian paksa mau bertempur tidak akan menguntungkan kalian. Ini sudah pasti, sebab letaknya tempat ada asing bagi kalian. Sudah pasti kalian menjadi pecundang. Shang Toa Chi tidak mau menggunakan keuntungan ini maka dia sudah menyuruh kalian pulang dulu. Tunggu tahun depan bertemu di Gunung Tai San entahlah kalau kalian paksa juga mengajak bertempur. Shang Toa Chi pesan sebentar malam pada waktu bulan Purnama ada di tengah-tengah kalian boleh berhadapan dengannya. Supaya kalian mengetahui sampai di mana keliayannya Shang Toa Chi. Menurut pikiranku, lebih baik kalian pulang dulu menunggu nanti tahun depan bertemu muka. HMM kembali Biao Hoat Sin ini keluarkan suara di hidung. Ketika Niko dari Lam Hai itu mau membuka mulut, sudah didahului oleh Cheng Leng Chin Jin, berkata, Hwe Toa Ko, kita sudah berpisah selama 30 tahun lamanya. Tidak nyana Hwe Toa Ko masih ingat akan dendaman karena pecundang dalam pertempuran di Puncak Tai San. Sebenarnya aku buju dan Biao Hoat sudah lama mengasingkan diri, tidak mencampuri lagi hal keduniawian, kita taat menjalankan keibadatan, tapi apa mau belum lama ini kami di Hang San telah mendapat undangan dari Hwe Toa Ko. Terang undangan itu akan menerbitkan angin tofan dalam rimba persilatan. Bencana hebat mengancam pada dunia Kang O sebab dengan munculnya dua orang tua dari Tian Lem dibantu oleh kawanan penjahat, terang ada berarti bencana untuk rimba persilatan. Toti yang buat apa banyak krewal dengan dia menyela Biao Hoat Sin ini. Cheng Ling tersenyum dengan sikap tenang seperti tadi, ia melanjutkan bicaranya. Apalagi ketika aku mendengar Hwe Toa Ko ada mengundang Kiyu Bin Sin Bu untuk membantu perjuangan Toa Ko. Ini sudah terang ada merupakan bahaya besar bagi dunia persilatan. Kami yang berpenderian menjalankan hukum Tuhan terhadap mereka yang menjalankan kejahatan, tidak dapat tinggal peluk tangan mengawasinya saja. HMM Hwe Chi yang tertawa nyengir. Menurut pendapatku, Hwe Toa Ko suka. Melupakan dendaman Toa Ko ini supaya dubia persilatan dapat hidup tenteram. Apalagi dendam Toa Ko ini tidak ada artinya sama sekali. Tetapi apabila Hwe Toa Ko menarik panjang juga kami bersedia mengiringi kehendakmu, tidak usah kita menunggu sampai lain tahun. Sengaja kami jauh-jauh datang ke sini, maksudnya untuk mendamaikan atau menghilangkan dendaman atau kalau perlu menggunakan kekerasan untuk dapat keputusan dari hal urusan kita ini. Mendengar bicaranya Cheng Leng Chin Jin yang panjang lebar, bukannya jago tua dari Tian Lam itu insyaf akan kekeliruannya bertindak, akan tetapi tertawa bergelak-gelak seperti yang mengejek dan menganggap sepi kepada Cheng Leng Chin Jin dan kawan-kawannya. Toa Tiang, ia akhirnya berkata, Bicaramu sungguh manis sekali. Yang terang bukannya urusan tak dapat ditunda sampai lain tahun adalah kau tidak mau kalau siang Toa Chi nanti masuk ke Tionggoan dan mengaduk dalam rimba persilatan di sana. HMM, bagus, bagus, enak betul kau bicara. Terus terang aku katakan siapa yang kuat dia akan menjadi kepala, yang kalah harus taklu kepada yang menang. Yang kuat harus terus hidup, yang lemah harus lekas musnah. HWC yang tidak terpengaruh oleh omongannya Cheng Leng Chin Jin maka ia meneruskan. Toa Tiang, apa yang dikatakan hukum Tuhan dan kebenaran itu hanya perkataan penipuan belaka. Aku bukannya tidak mau mengakhiri dendaman sebab kejadian di antara kita pada 30 tahun yang lampau itu ada disaksikan oleh banyak pendekar. Maka untuk memcuci itu, kali ini pertemuan kita di Gunung Taisan harus disaksikan oleh kawanan pendekar lagi. Tapi terus terang aku peringatkan sekali lagi, jikalau kau tidak mau menurut kata-katanya Siang Toa Ti, jangan menyesal jika ia akan turun tangan ganas dan itulah karenakah sendiri mencari kematian. Setelah berkata ia berpaling kepada Kin Chi memberi isyarat. Mereka lalu angkat kaki hendak meninggalkan tempat itu. Tapi Pek Hun telah berkata, tadi siapa yang menjatuhkan batu yang beratnya ribuan kati. Kin Chi yang ditegur telah tertawa nyengir. Aku bukannya sengaja hendak membinasakan kalian batu berat itu, hanya aku meluncurkan dari atas semata metu hanya sebagai peringatan baik untuk kalian supaya tahu diri, lekas-lekas meninggalkan tempat ini yang berbahaya bagi kalian yang mungkin bisa datang tapi tak bisa pulang. Hahaha. Kau sangat sombong Jari Sembilan menjengek Pek Kaun. Kiu Chi marah dipanggil Jari Sembilan. Seketika itu juga ia menyerang dengan ilmunya Tian Qing Chi. Pek Kaun juga tidak mau unjuk kelemahan. Ia telah keluarkan ilmunya Kim Kong Chi yang hingga keduanya menjadi bertarung dengan seru sekali. Pengah ramainya mereka bertempur, tiba-tiba terdengar suara yang menusuk telinga. Semakin nyata itulah ada ilmunya Kiu Bin Sin Bo Siang Susu yang sangat hebat. Orang yang berkepandaian rendah begitu mendengar suaranya akan jatuh meloso pingsan. Hei kalian, cepat-cepat pulang aku masih banyak urusan. Biarlah mereka nanti malam menemui aku akan menerima kematiannya, demikian suaranya Kiu Bin Sin Bo. Hwe Chiang dan Kun Chi tidak berani ayah layalan menerima panggilan, maka ketika itu juga, keduanya lantas angkat kaki dari situ. Sebelumnya ia memberi ingat kepada Ceng Leng Chin Jin. Totiang, kau harus hati-hati dengan suara melengking menusuk kuping dari Siang Toa Chi, kalau dia sudah mengeluarkan suaranya yang ketiga kali, niscaya tubuh kalian akan menggigil dan pingsan dibuatnya kemudian bisa binasa tanpa dapat bicara lagi. Ceng Leng Chin Jin hanya tersenyum mendengar peringatan lawannya. Terima kasih telah menonton!